Kekuatan militer suatu negara tidak hanya didukung oleh tentara saja, tapi juga masih didukung oleh kekuatan persenjataannya. Satu diantaranya senapan, dirisi penembak jitu atau sniper, yang bagus salah satunya dipengaruhi oleh jangkauan, akurasi, daya tembak, penetrasi, keandalan, dan beberapa fitur lainnya. Karena sniper merupakan sosok yang paling banyak berkonstribusi dalam menelamakan pasukannya, serta menempas musuh di perang. Berikut beberapa senapan jarak jauh yang memiliki spesifikasi terbaik versi tribunjambi.com yang dilaksanakan dari militer today.com tidak termasuk properti yang belum diproduksi atau yang sudah tua dan telah pensiw. Keket lahir dari luarga senapan untuk ultima rasio yang sudah kundang di teratanan benua Eropa. Senjata ini dirancang gilis pain dan diproduksi oleh Biggie Emperation Perancis. Material Heket dibuat dari high-grade aluminium dengan metode imagining sangat persisi, cukup langka untuk senapan senai berkelas berat pada zamannya. Seperti senapan runduk kelas berat lainnya, Heket beroperasi dengan sistem bolt action, dengan bolt dilengkapi tiga look pada bagian depan. Sama halnya dengan Jastava M93 low black row yang digunakan kewasu TNI. Berikut adalah spesifikasi Heket 2. Negara asal Perancis. Tahun pembuatan 1993 kaliber 50 Mk atau 12x7x99 mm NATO. Sistem operasi bolt action. Panjang total 1380 mm. Panjang laras 700 mm. Bebat kosong ke 13,8 kg. Kecepatan beraktif 830 m per detik. Cerak tembak efektif 1500-1800 m. Cerak tembak maksimum 2000 m. Dan yang terakhir adalah kapasitas peluru. Yang banyak 70 peluru. Barat M82 adalah senapan semi otomatis anti-material yang ditancang dan dikembangkan oleh perusahaan Barat Vrams Manufacturing. Produksi senapan yang cukup mematikan ini dimulai pada awal 98 bulan. Perut ingat bahwa M82 merupakan murni hasil desain perusahaan tanpa campur tangan militer Amerika Serikat. SPR 2 kaliber 12,7 mm adalah senapan anti-material. Anggota senapan orai prosesi tinggi yang dihasilkan oleh PT Pindad. SPR 2 adalah senapan tembakan tunggal aksi baut dengan penglihatan optik dan off-mull-puffle muscle brake untuk mengurang kekuatan hentakan. Untuk pengguna individu dapat dibuat dari pivot. Ketika senjata dalam keadaan siap, tembak, pilihan, dan beberapa penyesuaian stok pelengkap dapat ditambahkan di bawah peraikan stok. Untuk panjang stok, boot memiliki alas garet boot yang dapat disesuaikan untuk tinggi. Biasanya sistem ditunjukkan untuk penglihatan teleskop ukuran 10x5. Penglihatan malam dapat digunakan dengan kedua senapan di SPR 2 adalah bilik catruk 12,7x99 mm atau 0,5 browning. Ini cukup akurat untuk memungkinkan latihan penembak di 1.500 meter penggung pegangan piston polimer. Biasanya sistem ditunjukkan untuk penglihatan teleskop ukuran 10x5 mm. Terima kasih telah menonton!